Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana. Kali ini saya akan membuat tutorial cara reset atau mengembalikan ke pengaturan pabrik. Jika HP kita terasa berat atau sudah lelet, disarankan kita harus reset ulang ke pengaturan pabrik. Tetapi disini kita harus memindahkan atau menyimpan data yang ada di HP kita terlebih dahulu supaya datanya tidak hilang. Misalnya sejenis foto, video, atau kontak. Jadi disini saya gunakan untuk bahan tutorial saya ini menggunakan HP OPPO A5S. Tapi biasanya di merek lain juga sama. Kita harus klik di pengaturan. Lalu di pengaturan kita pilih supaya tidak terkunci akun Google. Apabila kita sudah lupa dengan akun Google kita. Disini kita harus pilih akun dan sinkronisasi. Dan untuk akun sinkronisasinya kita nonaktifkan. Kita okekan. Jadi sinkronisasi data otomatis kita nonaktifkan. Kita matikan contengannya. Lalu kita kembali. Dan kita masuk ke... Pengaturan tambahan. Lalu di pengaturan tambahan kita pilih dibuat cadangan dan reset. Pemulihan otomatis kita matikan. Lalu cadangkan dataku kita matikan juga. Disini kita pilih reset ke data pabrik. Jadi tujuan kita mematikan dulu akun Google-nya. Supaya tidak terkunci akun Google atau FRP-nya. Disini saya pilih... Hapus isi dan pengaturan. Hapus semua data termasuk foto dan musik. Jadi karena datanya sudah saya pindahkan. Saya pilih... Hapus isi dan pengaturan. Lalu disini kita... Klik hapus data. Maka otomatis... Hapus A5s ini langsung restart. Dan dia otomatis ke recovery mode. Lalu kita tunggu. Disini juga berlaku untuk tipe hape yang lain. Baik itu realme, xiaomi maupun pipo. Jadi kalau untuk dipipo. Kalau tidak dimatikan... Sinkronisasi otomatis tadi. Dia bakal terkunci akun Google. Baik itu Xiaomi maupun realme. OPPO. Tapi disini karena OPPO A15 masih bisa... Dilewati dengan... Cara... Bintang pagar 813 pagar. Maka akun... FRP-nya... Bisa dilewati. Tapi kalau yang model terbaru tidak bisa. Ini proses loading-nya. Dan proses loading ini... Cukup memakan waktu yang lama. Jadi... Apabila kita tidak tahu... Posisi baterai-nya ada berapa persen. Kita masukkan... Kabel casan. Ini tadi posisinya sekitar... 50%. Tapi untuk jaga-jaga kita... Masukkan kabel casan. Supaya tidak... Terjadi error apabila... Baterainya habis. Ini reset ulang juga... Sering ada yang bilang... Install ulang. Atau flash ulang. Padahal bukan... Install ulang atau flash ulang. Kalau install ulang atau flash ulang... Harus menggunakan... Harus menggunakan... Laptop atau komputer. Dan... Dimasukkan aplikasinya atau firmware-nya. Itu baru dinamakan flash ulang. Ini biasanya... Kisaran... Kisaran... 15 menit... Atau... 10 menit. Tetapi... Apabila... Sudah 1 jam atau 2 jam... Kita tunggu dia tidak... Masuk-masuk ke menu. Itu biasanya... MMC-nya sudah... MMC-nya sudah... Bermasalah. Jadi... Usahakan apabila... Kalau ada tulisan... Memori telah penuh... Atau penyimpanan telah penuh... Itu... Kita... Langsung reset ulang saja. Jadi... Di sini... Pilih bahasa. Kalau untuk tipe... OPPO... A5S... Atau di bawah... A5S... Dia masih bisa menggunakan... Emergency Call. Apabila kita... Lupa... Mematikan... Otomatis... Sinkronisasi... Akun Google-nya. Jadi... Bisa dilewati... Menggunakan... Emergency Call. Dengan cara... Klik bintang... Pagar... 8... 1... 3... Pagar. Maka dia akan melewati. Tetapi di sini... Saya tidak akan... Menggunakan kode itu. Saya akan terus lanjut. Di sini... Saya akan pilih bahasa. Berikutnya. Lalu... Opsi kawasan. Saya pilih Indonesia. Karena... Berada di Indonesia. Ketentu... Ketentuan penggunaan. Lanjutkan. Sambungkan dengan WP. Kita lewati. Asisten WP. Kita lanjut. Tidak usah diaktifkan. Kita klik aja. Lanjut. Abis itu... Layanan Google. Klik lainnya. Setuju. Sidik jari dan wajah. Kita lewati. Lewati. Pembaruan perangkat lunak. Kita lanjutkan. Import data. Kita siapkan sebagai... Telepon... Oppo baru. Kita klik. Lalu disini kita lewati untuk app marketnya. Selamat datang. Mulai perjalanan. Mulai sekarang. Lalu dia sudah masuk lagi ke menu. Dan untuk akun Google nya dan data datanya sudah hilang. Dan cara ini cukup disarankan karena supaya untuk perawatan HP kita sendiri supaya tidak terjadi kerusakan pada NMC. Kita lihat akun dan sinkronisasi. Disini akunnya sudah kosong. Oke kawan, begitulah cara reset atau mengembalikan pengaturan awal atau ke pabrik. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum tahu. Dan jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.